Pemirsa selalu ada kisah mengaruhkan di balik perjuangan jamaah calon haji agar berangkat ke Tanah Suci. Selain biaya yang tidak sedikit, untuk menjemput takdir menjalankan rukun Islam kelima ini juga perlu kesabaran. Berikut laporan reporter Batam TV Putri Yulianti Amini dari Asrama Haji Batam Center. Pria sepuh ini bernama Abu Basar. Ia merupakan salah satu jamaah calon haji asal Kabupaten Lingga. Pria yang lahir satu tahun setelah proklamasi dikumandangkan ini, mendaftarkan diri sebagai calon jamaah haji 11 tahun lalu. Jika melihat daftar tunggu, Abu Basar seharusnya berangkat tahun 2020 lalu. Namun sayang, ia batal berangkat karena pandemi COVID-19. Seiring upaya negara-negara di dunia dalam menekan penularan penyakit akibat virus asal Wuhan tersebut, tahun 2022 lalu pemerintah Arab Saudi membuka pelaksanaan ibadah haji dalam jumlah terbatas. Selain membatasi jumlah jamaah haji, secara khusus pemerintah Arab Saudi juga melarang calon jamaah haji usia di atas 65 tahun. Penundaan dan regulasi yang dikeluarkan pemerintah Arab Saudi tersebut membuat Abu Basar putus asa. Bahkan ia mengira tidak akan pernah berangkat menunaikan rukun Islam kelima di sisa hidupnya. Kesabaran Abu Basar akhirnya membuahkan hasil. Musim haji tahun ini ia akhirnya berangkat. Saat awal mendapat kabar akan keberangkatan haji, kakek dari beberapa cucu ini mengaku haru. Baginya keberangkatan ke Tanah Suci merupakan garis yang sudah ditentukan. 2022, berhubungi usia telah-telah lewat, usia itu berangkat, kalau teman-telah ini kan dikembangkan. Artinya nggak putus asa ya Pak, pas tau usianya harus ditentuin. Usianya kan waktu itu ditentuin, gimana perasaannya Pak, pas waktu itu nggak jadi berangkat harusnya 2020. Sebelum diberangkatkan ke Tanah Suci, Abu Hasan bersama jemaah calon haji dari lingga lainnya harus masuk di asrama haji wabatam sentar. Di sini ia harus diperiksa kesehatannya, dipakaikan gelang dan beberapa hal lainnya terkait dokumen keimigrasi ya. Meski terlihat capek, raut kebahagiaan sangat terlihat dari muka sebu ini. Secara runtuh, ia mampu menceritakan hingga ia mampu mengumpulkan biaya untuk berangkat ke Tanah Suci. Kesehariannya, Abu Basar merupakan petani karet. Meski usianya sudah tidak lagi muda, ia bekerja mulai pukul 6 pagi hingga 11 siang. Selama kurun waktu tersebut, ia mampu mengumpulkan getah antara 6 hingga 7 kilo dari sekitar pohon karet yang ia tanam. Kesabaran, kegigihan dan kemantapan hati Abu Basar akhirnya berangkat ke Tanah Suci. Dalam menjalankan rukun Islam kelima ini, Abu Basar tidak melakukan persiapan khusus. Dalam setiap doa, ia selalu memohon agar diberikan kelancaran dalam memenuhi kepanggilan ke Tanah Suci. Demikian Putri Yulianti Amini melaporkan dari Batak.